Intro Presiden Joko Widodo mengatakan pada prinsipnya sasaran dari teks amnesty adalah wajib pajak dalam skala besar terutama yang menaruh dananya di luar negeri. Menurutnya, teks amnesty bukanlah kewajiban bagi setiap warga, sehingga wajib pajak skala kecil seperti petani dan nelayan tidak diharuskan mengikuti program ini. Menanggapi keresahan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai kebijakan teks amnesty, Presiden memastikan dirijian pajak telah mengeluarkan aturan baru di mana wajib pajak skala kecil dibolehkan tidak ikut program teks amnesty. Dengan regulasi baru yang dikeluarkan diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat. Mengingat sasaran utama program teks amnesty adalah sejumlah pengusaha besar yang menyimpan dana di luar negeri. Teks amnesty ini memang sasarannya adalah pembayar-pembayar pajak besar. Utamanya yang menaruh uangnya di luar. Tetapi teks amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain. Oleh usaha-usaha menengah, oleh usaha-usaha kecil, bisa diikuti. Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor, atau kalau ada yang keresah, kalau saya lihat di bawah juga enggak ada apa-apa. Kalau dianggap itu ya sudah keluar peraturan dirjen yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya untuk petani, untuk nelayan, untuk pensiunan, udahlah. Enggak, enggak apa, enggak perlu ikut teks amnesty. Enggak ikut atau enggak apa? Ya, tidak usah ikut menggunakan haknya. Ini kan hak kan? Bukan kewajiban loh. Kalau jadi gimana? Kalau wajib, kamu, 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 seluruh masyarakat, dan seluruh masyarakat misalnya harus wajib. Itu baru rame. Ini kan hak. Yang gede pun sama saja kan? Bisa menggunakan, bisa tidak. Beberapa poin penting dalam peraturan baru dirjen pajak, antara lain wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan berhak mendapat pengampunan pajak. Selain itu, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, TKI, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, serta subjek pajak yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak, diperbolehkan tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak. Pada prinsipnya, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, artinya program ini merupakan pilihan bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkannya. Apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan program ini, wajib pajak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya bahwa WP yang bersangkutan bisa melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua, subjek pajak yang tidak perlu mengikuti amnesti pajak. Terdapat beberapa kelompok masyarakat wajib pajak yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak, termasuk di dalamnya, huruf A. Masyarakat berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, yang saat ini besarnya adalah Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan bagi satu orang wajib pajak, walaupun yang bersangkutan memiliki harta yang dapat termasuk dalam kelompok ini antara lain. Satu, masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Yang kedua, pensiunan yang memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun. Ketiga, wajib pajak warisan, eh maaf, subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP. Yang keempat, penerima harta warisan, namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Jadi yang saya sebutkan tadi, dia tidak wajib atau tidak mengambil haknya juga. Baik, saat ini sudah ada bersama kami, Bapak Yunir Wansyah, Direktur Peraturan Pajak. Selamat malam, Pak Wawan. Selamat malam. Ya, Pak Wawan, ini sebenarnya tadi kita berbincang dengan Pak Revisal sebelum ini diketahui ada sebenarnya permasalahan di sisi sosialisasi dari Undang-Undang Teks Amnesty ini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga akhirnya sosialisasi ini justru menimbulkan keresahan di masyarakat? Ya, terima kasih. Sebenarnya sosialisasi yang kita lakukan, sebenarnya sudah kita lakukan secara masif ya, baik secara internal maupun eksternal. Internal dalam artian kita melakukan sosialisasi di level kantor, Direktur Peraturan Pajak sendiri, sampai dari level echelon 2, sampai ke kasih, sampai ke pelaksananya. Ke eksternal, seperti kita ketemu bersama, sosialisasi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan Presiden sendiri juga melakukan sosialisasi itu. Nah, kalau kita katakan masyarakat resah, sebenarnya tergantung dari sudut mana mereka memandang. Karena dalam Undang No. 11-2016 mengenai pengalaman pajak itu adalah Undang-Undang yang sangat sederhana, kalau boleh saya ringkas. Sederhana artinya apa? Wajib pajak yang berhak itu siapa? Itu adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitaan tahunan PPA. Wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPA itu adalah wajib pajak yang tadi Pak Dirjen juga, Pak Presiden tadi yang sudah menyinggung, wajib pajak yang telah mengenai syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Artinya dia sudah mempunyai penghasilan di atas PTKP. Kalau dia di bawah PTKP, sebenarnya tanpa ada perderjen yang ditandatangkan oleh Pak Dirjen kami kemarin, itu tidak perlu lagi. Cuman karena kita melihat adanya gejolak di masyarakat luas, yang semula kita kira riak ternyata menjadi gelombang. Makanya Dirjen kita mengambil keputusan, ya kita perlu menegaskan itu adalah perderjen itu. Sehingga dikeluarkan perderjen yang menegaskan bahwa kalau seandainya seseorang yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP, siapapun dia, tadi berikan contoh petani, nelayan, petisunan, dan semacam, dia dapat tidak menggunakan haknya. Tadi dikatakan bahwa tech amnesty adalah hak, bukan kewajiban. Dia boleh menggunakan atau tidak. Kalau dia menggunakan tech amnesty ini loh, syarat-syaratnya ini, dan ini juga fasilitas yang bisa diperoleh. Baik, nah itu kan dalam bentuk ideal, semuanya Anda katakan tadi adalah undang-undang yang sederhana. Tapi pada kenyataannya adalah itu menimbulkan keresahan dalam artian, misalnya tadi harus diperjelas lagi, mana yang wajib pajak, mana yang tidak harus mengikuti program tech amnesty. Berarti ada sesuatu yang mungkin tidak tersuasasikan dengan baik oleh para petugas wajib pajak. Ya, sekarang gini Mbak Rina, kita kalau menari itu gendang siapa yang akan kita ikutin? Kalau kita menari ikut gendang orang lain, tarian kita akan kacau. Gitu maksud saya. Nah, dalam hal ini, Direktur Jalan Pajak beranggapan bahwa yang kita atur selama ini adalah untuk memperjelas yang diamanatkan oleh undang-undang. Kita berusaha secara maksimal menjelaskan dalam aturan-aturan, baik dalam bentuk perdotaran Menteri Keuangan nombor 118, sampai ke turun-turunannya, sampai bentuk investasi selama macam. Nah, dalam pelaksananya ternyata banyak masalah. Ada masalah penafsiran menurut saya mengenai nilai wajar. Pak Rupindan tahu sendiri. Gimana sih secara menilai suatu aset saya ini? Nilai wajar seperti apa? Apakah nilai pasar, harga perolehan, atau nilai buku, atau apa? Nah, dulu waktu pembahasan, mungkin Bapak Jawa ingat, ada kita akan menggunakan tiga nilai. Untuk tanah penggunaan, kita akan menggunakan indeks. Untuk harga tidak berdera, kita akan menggunakan harga perolehan. Harga nilai kas dan secara kas itu nominal. Ada tiga pembahasan yang akan digunakan. Tapi kalau digunakan tiga nilai ini, itu akan menimbulkan lebih rumit lagi. Sehingga, diambil kesimpulan, sebaiknya satu nilai saja. Apakah itu nilai wajar? Pertanyaan, nilai wajar apa? Nah, dalam undang-undang sederhana juga, di penjelasan fasal 4, itu dijelasin bahwa nilai wajar adalah nilai yang berdasarkan nilai wajar pajak berdasarkan aset yang sejilis atau setara. Jadi, kalau wajar pajak mendeklarasikan asetnya, nilainya berapapun dalam peraturan dirijian pajak kita itu, itu tidak boleh diotak atik oleh kita. Tidak boleh kita pertanyakan, ini benar atau tidak nilainya. Kita percaya saja nilai yang dilaporkan oleh wajar pajak. Kenapa? Karena nilai yang dilaporkan oleh wajar pajak itu adalah merupakan nilai perlahan baru. Harga perlahan baru yang akan digunakan oleh wajar pajak untuk ke depannya. Nah, kalau seandainya wajar pajak itu akan ada implikasi pajak masa depannya, dalam artian, jika aset itu dijual, maka pajaknya adalah sesuai dengan nilai jual tadi. Kalau dia tidak dikenakan pajak tersendiri. Tapi kalau dia dikenakan pajak sesuai dengan teman umum, akan ada capital gain. Nah, kalau dia menggunakan nilai wajarnya tadi lebih rendah dari seharusnya, capital gainnya jadi besar. Tapi kalau dia menggunakan nilai wajar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, capital gain yang akan digunakan di masa depan tadi akan kecil. Sementara kalau dia menggunakan tag amnesi dengan nilai wajar yang sebenarnya, itu cuma 2%. Tapi kalau dia menggunakan nilai wajar yang tidak sebenarnya, yang saya bilang margin yang besar tadi, pajaknya lebih besar lagi, taruhnya bisa 25%. Oke, Pak Revitas, jauh ini melihat sederhana itu kan dari penjelasan Pak Wawan? Makanya tadi saya sampaikan, kita di DPR disampaikan, kenapa kita membuat undang-undang ini. tujuannya apa, untuk siapa, kan disampaikan kepada kita. Baik korum lobby, korum terbatas, resmi, malah Pak Ken itu pernah menyampaikan, sampai sekecil jumlah orang yang 6.000 wajar pajak-wajar di luar negeri itu. Artinya, ini jangan salah asosiasi dulu. Kalau di sasarannya asosiasinya ke sini, seolah-olah yang di pres itu masyarakat yang sudah taat payah pajak. Itu yang, kalau menurut saya, yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Yang harus disasar yang sangat utama, kembalikan kepada pokok kita sama membuat undang-undang ini, undang-undang ini adalah wajib pajak yang belum menunaikan pajaknya yang berada di luar negeri. Atau sebagian dia belum, atau sebagian dia sudah bayar, sebagian belum. Sebagian dia sudah deklarasi, sebagian belum. Nah itu yang kita utamakan dalam undang-undang ini. Yang besar-besar itu. Yang katanya dulu BNM, BADES, malah di dalam forum-forum tertutup, BNM, BADES, BAYPASPORT. Jumlahnya lebih dari 6.000 wajib pajak di sebagian. Dan jumlahnya sangat-sangat besar. Malah sampai 22.000 triliun, kita sampaikan tadi. Atau yang kalau minimalnya itu 11.400 triliun. Itu banyaknya. Nah, di Singapura saja dipikirkan itu sekitar 4.000 lebih. Ya, triliun lebih. Yang di Singapura saja. Nah, Singapura juga yang penting bagi dia bagaimana uang ini nggak, Nggak pulang ke Indonesia. Ada di situ cash flow-nya Singapura itu dari uang bangsa Indonesia. Uang rakyat Indonesia. Makanya saya dalam menyambut, menyurut kemerdekaan, saya bilang, arcekat kemerdekaan, saya bilang itu. Harus ada deklarasi yang kedua. Dulu deklarasi proklamasi Bung Karnobang atau Bakitani Merdeka. Yang kedua adalah harus ada deklarasi kedua, yaitu bahwa Indonesia ini ada yang punya. Yang punya siapa? Bangsa Indonesia ini yang punya. Makanya ada dengan rasa nasionalisme, kita minta seluruh uang-uang yang parkir luar negeri, kembali ke sini. Pak Kuan Ibu Ter-Pertiwi sebagai, mau hasil korupsi, mau hasil apa dulu, itu udah diampuni nih pajak itu. Iya. Nah, dengan adanya kondisi saat ini, dengan target yang dikatakan orang mungkin salah sasaran, karena memang mungkin dirasakan itu menakut-nakuti, seperti yang kita ketahui, masyarakat merasakan seperti itu. Apakah ini berarti ada sesuatu yang tidak berhasil, dalam arti yang menargetkan para pengemplang pajak skala besar itu, sehingga akhirnya yang dikejar masyarakat Indonesia? Ini ya, tadi saya berakhir ke sini, saya kan habis rapat dengan eselon satu juga ya. Saya bahas undang-undang RUU tentang merek. Kok jadi sasarnya ke kita nih Pak? Itu eselon satu, eselon dua, ngomong begitu coba. Kok sasarnya jadi? Jadi salah sasar. Makanya sebelumnya harus dikembalikan ke sasaran yang pertama, yaitu tadi wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak. Oke, baik. Itu sasaran lagi, kembalikan ke situ. Jangan dibalik gitu. Sosialisnya jangan kebalik. Seolah kalau kebalik, ini yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Oke, baik. Seolah-olah, seolah-olah kita nih yang gak bayar pajak ini. Seolah pada sasaran semulanya, buat ini adalah pengampunan kepada yang besar-besar. Oke, kita akan minta jawaban dari Pak Lawan setelah ini. Kami akan jeda dulu pemirsa setelah bersama kami.